Berdiri kokoh di tengah dominasi Korea dan China, sektor ganda putra berhasil diamankan oleh pasangan Fajarian dan Hindrasan. Pertemuan antara pasangan pindah generasi ini berhasil menyuguhkan pertandingan yang menguras emosi dari mulai adu itersap hingga tangisan seorang Fajar Afian ketika sang lawan sekaligus sang besti mengalami cedera. Melakoni pertandingan ke-6 dimana dari 5 pertemuan sebelumnya, Didaris berhasil unggul kemenangan 3-2 membuat Fajarian semakin berambisi untuk memenangkan pertandingan. Ditambah lagi dengan statusnya yang kini telah menjadi men's double number one in the world, membuat mereka semakin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka layak mendapatkan titel tersebut. Dengan semangat yang membara inilah, Baik Fajarian maupun Rian langsung tampil negara sejak awal pertandingan dimulai. Permainan nolop yang menjadi ciri khas sektor ganda putra pun langsung ditampilkan pada setemuka. Di sini para pemain lini depan yaitu Fajar dan Kohedra saling adu intercept hingga adu kecepatan dalam menyerga bola depan. Namun, karena memang permainan Fajarian terlihat lebih taktis dan lebih kesit daripada seniornya, set pertama pun berhasil jatuh di tangan mereka dengan skor 21-17. Masuk riset kedua, keganasan dari pasangan naiknya satu dunia ini semakin menjadi nih guys. Bahkan, T-Daddy setak sedikit pun diberikan jelah untuk memimpin jalannya pertandingan karena laga ini telah dikuasai oleh Fajarian. Meskipun jarak poin sudah terlampau cukup jauh, para penonton tiba-tiba dikejutkan dengan kejadian pemilukan yang menghampiri Bapak Asan di partai puncak sektor ganda putra ini. Kala itu, Bapak Asan yang sedang mengembalikan serangan dari Fajar harus sedikit terbental keluar lapangan dan terlihat langsung memegangi kaki kirinya. Sebagai juniornya pun, Fajarian sontak menghampiri lawanya dan tampak seperti khawatir dengan keadaan Bapak Asan. Aku salut banget sih guys sama Bapak Asan di momen ini karena tak ingin juniornya tersebut dianggap menang karena retalet, ia memaksakan dirinya untuk menyelesaikan pertandingan yang sukses membawa suasana harus satu stadium. Fajar pun juga terlihat tak dapat menahan pangisannya kala harus bersalaman dengan pasangan ranking tiga dunia tersebut di penutupan laga. Dengan perasaan yang campur aduk, Fajarian berhasil menaiki podium tertinggi kejuaraan badminton tertua ini sekaligus menjadi gelar keduanya di ajang berlevel super seribu. Aku mau ucapin selamat buat Fajarian atas prestasinya yang cemerlang ini lalu buat The Dadis Aku salut banget dan sangat mengapresiasi perjuangannya serta untuk Bapak Asan semoga sederhananya tidak parah dan bisa lekas sembuh. Amin